Bukannya mengayomi seorang ayah tiri di desa Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kuburaya, tega melakukan tindak asusila pada anak sambungnya. Aksi itu dilakukan sejak korban berusia 11 tahun hingga kini berusia 15 tahun. Aksi pelaku terbongkar setelah korban menceritakan kepada tetangganya yang disampaikan kepada ibu korban yang semula tidak percaya. Kanit Pidum Polres Kuburaya Ibda Redek membenarkan adanya laporan tindak asusila yang disampaikan kepada mereka. Dari laporan itu pihaknya telah melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap tersangka MK. Berdasarkan pengakuan tersangka, tindakan asusila ini telah dilakukannya sejak korban berusia 11 tahun yang dilakukan di kediamannya saat sang istri tidak berada di rumah. Modus yang dilakukan agar perbuatannya tidak dilaporkan tersangka memberikan uang jajan dan mengancam korban agar tidak bercerita kepada siapapun karena kalau tidak ibu korban akan dipukuli. Kemudian tetangga ini melaporkan karena seringnya curhat ke tetangga kemudian tetangga melaporkan ke ibunya kemudian ibunya melaporkan ke pihak berwajib sehingga terjadinya terlalu kena kesiwaan. Si pengaku ini membuji rayu dan memberikan sejumlah uang kepada si korban. Apabila memberitahukan kegiatan ini kepada ibunya dia akan diajak walaupun lupa membuat tulang. Ibda Redek menambahkan kasus ini bermula di mana pelaku sering menonton film dewasa. Pelaku mengaku sudah tidak ingat berapa kali melakukan tindakan asusila itu. Namun terakhir terjadi pada tanggal 20 Juni 2023 lalu. Atas perbuatannya pelaku diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.